Intro Sekian untuk Namo Buddhaya Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Buddha Bersama saya Ibu Kuntari Hari ini kita akan belajar tentang aspek-aspek sila Materi ini adalah untuk anak-anak ibu kelas 11 semester ganjil Kita mulai ya Sebelum mulai pembelajaran Marilah kita membaca dua buah ayat Dhammapada Yang berhubungan dengan sila Ap amat to ayang kandho Ya yang takara candhani Tak seberapa harumnya bunga melati dan kayu cendana Jauh lebih harum adalah mereka yang memiliki sila atau kebajikan Nama harum mereka tersebar diantara para dewa di alam surga Dhammapada ayat 56 Te sang sampan nasi lanang Ap amat ma ma dawi harinang Ap ma ma dawi harinang Sam matanya w imod ta nang Mara tak dapat menemukan jejak mereka yang memiliki sila yang hidup tanpa kelengahan dan yang telah terbebas melalui pengetahuan sempurna Dhammapada ayat 57 Selanjutnya kita akan membahas materi kita yaitu tentang aspek-aspek sila Materi ini lanjutan dari video sebelumnya masih berhubungan dengan sila Apa saja aspek-aspek sila? Yang pertama adalah ciri-ciri sila Kemudian fungsi sila Wujud sila Sebab terdekat sila Dan manfaat mempraktikan sila Ini adalah 5 subtopik yang akan kita bahas dalam video kali ini Kita mulai dari ciri-ciri sila Apa ciri-ciri sila? Ada dua Yang pertama adalah ketertiban Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana orang yang menjalankan sila Dia akan menunjukkan sikap tertib rapi Dan kita lihat dari gambar-gambar berikut ini Ini adalah para biku yang selalu menunjukkan sikap ketertiban Kita lihat gambar lain Ini adalah biku-biku di Thailand Kemudian di negara-negara buddhist lain Para biku juga menunjukkan sikap serupa Tidak hanya para biku Upasaka atau umat biasa juga bisa menunjukkan sikap ketertiban sebagai ciri dari sila Ciri sila yang kedua adalah ketenangan Ciri-ciri sila adalah ketertiban dan ketenangan Mereka yang mempraktikan sila akan terlihat tenang dan tertib dalam perkataan maupun tindakannya Praktik sila berarti mengendalikan diri dari ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang tidak benar Pengendalian diri membuat orang menjadi tenang dan terkendali Dalam menyikapi segala kondisi Dia cenderung tidak reaktif dan emosional Dalam menyikapi kondisi yang tidak menguntungkan Serta tidak sombong dan serakah Dalam menyikapi kondisi yang menguntungkan Segala ucapan dan tindakannya didasari rasa kebijaksanaan Ketertiban dan ketenangan bukan hanya terwujud pada diri orang yang praktik sila Tetapi terwujud juga di lingkungan sekitarnya Ketertiban dan ketenangan yang ditunjukkan oleh orang yang praktik sila dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya Sikap tenang dan tertib yang ditunjukkan menjadi daya tarik bagi orang lain yang juga membutuhkan ketenangan Berikutnya adalah fungsi sila Fungsi sila yaitu mencegah atau menghancurkan perilaku yang tidak baik Atau dosilia dan menjaga orang yang mempengaruhi 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 orang yang memp Yang kedua, perbuatan tidak benar. Dan yang ketiga, penghidupan tidak benar. Sila juga menghancurkan perilaku tidak baik di masyarakat. Buddha menyatakan dalam kitab Damapada 1 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Kejahatan tidak akan berakhir bila dibalas dengan kejahatan. Tetapi kejahatan akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Dalam hal ini, kejahatan di masyarakat jika ditangani dengan kekerasan justru akan menimbulkan masalah baru. Dalam bentuk kejahatan baru. Tetapi jika ditangani dengan benar, dengan cara mengedepankan praktik sila, maka kejahatan tersebut akan berkurang. Yang kedua adalah anwajah. Menjaga orang yang mempraktikannya agar tetap berperilaku baik. Atau sebagai fungsi preventif. Praktik sila yang dilakukan terus menerus akan menumbuhkan kepekaan dalam diri pelakunya. Kepekaan yang merasakan ketidaknyamanan dan penderitaan orang lain inilah yang membuat mereka tetap berperilaku baik. Selanjutnya adalah wujud sila. Wujud sila adalah socea. Yang artinya, kesucian atau kemurnian dalam tindakan jasmani dan ucapan. Wujud tertinggi atau lokutara sila tercermin dalam diri seorang Buddha. Buddha merupakan cerminan kesempurnaan sila. Siapapun yang sempurna dalam sila disebut Buddha. Buddha tidak mungkin berkata bohong, memfitnah, berkata kasar, dan omong kosong. Bahkan niat untuk berkata seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pikiran Buddha. Begitu pula Buddha tidak mungkin memiliki niat apalagi melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar. Selanjutnya adalah sebab terdekat sila. Yaitu hiri dan otapa. Sebab terdekat sila adalah rasa malu untuk melakukan perbuatan jahat atau hiri dan rasa takut terhadap akibat perbuatan jahat atau otapa. Berikutnya adalah manfaat mempraktikan sila. Apa saja manfaat dari mempraktikan sila? Yang pertama adalah memperoleh kekayaan karena bekerja keras. Yang kedua, deputasi baik tersebar luas. Yang ketiga, penuh percaya diri. Yang keempat, meninggal dengan tenang. Yang kelima, terlahir di alam-alam bahagia ketika sudah meninggal. Yang keenam, tercapainya keinginan. Yang ketujuh, sembuh dari penyakit. Dan yang kedelapan adalah sebagai landasan bagi tercapainya pencerahan. Demikian tadi pembahasan tentang aspek-aspek sila. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang sila ini dalam video selanjutnya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan penyajian materi berikutnya. Sahabat-sahabat bantu segitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian untuk, namo budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.